Untuk memantau pantauan arus orang dan kendaraan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di Bandara Soekarno-Hatta dan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Putu dulu. Selamat pagi Putu, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Pasca pada hari Kamis lalu kita ketahui bersama ini ada antrean penumpang yang terjadi. Selamat pagi Irianda dan juga Saudara terkait kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Ini kalau dibandingkan dengan kemarin pada tanggal 14 Mei terjadi pembeludakan penumpang baik di keberangkatan domestik ataupun keberangkatan internasional di pagi hari ini hingga pukul 7 ini memang terpantau jauh lebih landai. Karena kalau kami tadi perhatikan meskipun ada serangkaian penumpang yang kemudian mengantri ini jumlahnya tidak sebanding dengan jika dibandingkan dengan tanggal 14 Mei kemarin. Tadi kami sempat berbincang begitu dengan pihak dari Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan upaya apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh mereka untuk mengurai kerumunan agar kerumunan yang terjadi pada tanggal 14 April ini tidak terjadi lagi. Dan ada beberapa hal yang sudah dilakukan Irianda dan juga Saudara. Yang pertama adalah memecah pos atau memecah posko-posko pengecekan yang ada. Karena kemarin pada tanggal 14 Mei kalau kita tarik sedikit ke belakang ini memang hanya di terminal 2 dan juga terminal 3 masing-masing ini ada satu pengecekan saja. Tetapi untuk saat ini ada empat posko yang kemudian harus dilalui oleh para calon penumpang sebelum akhirnya nanti naik ke dalam pesawat. Yang pertama adalah posko pengecekan administratif seperti misalnya surat-surat, dokumen-dokumen, riwayat perjalanan, kemudian riwayat kesehatan mereka, kemudian juga calon penumpang ini harus memberikan surat bukti bahwa mereka ini dinyatakan sehat atau bebas dari COVID-19. Tak hanya itu mereka juga harus membawa surat jalan atau surat keterangan kerja dari perusahaan masing-masing bagi mereka yang memang menggunakan pesawat untuk bekerja. Dan kalau selain ada beberapa posko yang disediakan oleh pihak bandara, ada juga penyesuaian keberangkatan yang dilakukan oleh Bandara Soekarno-Hatta. Untuk di terminal 2 sendiri memang ukurannya ini lebih kecil daripada beberapa terminal yang lain sehingga Bandara Soekarno-Hatta yang biasanya ini bisa melayani 7 bahkan lebih penderbangan dalam waktu 1 jam ini melakukan penyesuaian. Ada pembatasan di jam-jam padat seperti misalnya pada pagi hari dari pukul 5 sampai dengan pukul 7 ini maksimal hanya boleh ada 3 keberangkatan saja. Karena kemarin pada tanggal 14 itu ada 5 keberangkatan yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Ini kemudian yang menjadikan kerumunan yang cukup padat atau bisa dibilang membludak kemarin. Dan selain itu tadi pertama sudah ada upaya untuk menambah posko dan juga tenaga medis serta petugas untuk mengecek dokumen-dokumen kemudian selain itu juga ada penyesuaian penerbangan. Selain itu juga pihak Bandara ini memastikan bahwa kapasitas dari satu kali penerbangan atau satu pesawat ini harus dikurangi 50%. Artinya jika misalnya satu pesawat ini kapasitasnya bisa menampung sekitar 170 maka untuk mendapatkan izin dari otoritas Bandara ini setidaknya harus mengangkut sekitar hanya boleh 50% dari angka tersebut. Dan upaya-upaya ini coba dilakukan oleh pihak Bandara tentunya ada evaluasi juga yang dilakukan supaya nantinya jika terjadi kerumunan lagi atau penumpukan penumpang lagi ini bisa kemudian diatasi oleh pihak Bandara. Catatan yang sebetulnya Irianda memang pemerintah ini melakukan katakanlah relaksasi begitu terkait dengan kebijakan larangan mudik. Sebetulnya relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ini bukan untuk mudik tetapi untuk mereka-mereka yang memang perlu berpindah dari satu titik ke titik yang lain dengan alasan-alasan khusus seperti misalnya TKI-TKI atau tenaga kerja Indonesia yang memang harus pulang begitu kembali ke daerah masing-masing kemudian juga mereka yang bekerja di sektor pertahanan seperti TNI, Polri kemudian juga ada pelayanan jasa kesehatan begitu dan juga beberapa sektor lain yang memang diizinkan selama masa pembatasan sosial berskala besar ini dilakukan oleh pemerintah karena tujuannya adalah tetap menjaga stabilisasi di masyarakat agar masyarakat tetap terpenuhi hak-haknya, kewajibannya juga tetap bisa terlaksana dan ini juga untuk menjaga keamanan di masyarakat sendiri, Irianda. Sejumlah aturan memperbarui sudah dilakukan juga di bandara untuk mengantisipasi apa yang terjadi pada kami selalu